Hmm, event Star Candy gak tuh? 12 Yo, hello Selamat datang kembali di channel Kiman Pelaing. Siapa yang tidak menyangka ya, hari ini malah jadi rilis event Star Candy ketiga di tahun ini ya suatu hal yang sangat apa namanya mengejutkan gitu event Star Candy, padahal gue prediksi kemarin di dukungan event itu eventnya kartu recolor ya tapi sudah terjadi ya, event Star Candy pembuka apa namanya, event countdown ya event countdown, tuh event countdown sudah hadir ya, berarti ini udah fix minggu depan bakal maintenance yang dimana ada kartu meta terbaru di hari Jumat depan guys, tanggal bentar ya, kayaknya sih harusnya tanggal 15 lah ya, 15 September oh ini tanggal 19 jadi disini disini sih tanggal 19 ya cuman gak tau lah ini kayaknya sih kalau dilihat dari visualnya kayak dapur-dapur gitu guys ya bener ya tebakan kalian yang bilang di live streaming gue berapa beberapa waktu yang lalu kalau ada map terbaru namanya map dapur gitu ya oke lah, kalau gitu langsung aja kita cek item apa aja yang dirilis di event Star Candy ketiga di tahun ini ya kalau dilihat sih ada kartu baru nih ya oke langsung aja kita ke shop nah oke, pertama-tama tampilannya bukan rune eh bukan ini ya, apa namanya gem ya gem triangle atau segi 5, segi 4 itulah ini malah rune ya tampilan baru buat event Star Candy sih rune ya yang diobrol ya ini ada defense rune oh nih ini panggil ya anti panggil ini mungkin jadi spoiler juga jam kostum kartu meta selanjutnya yaitu si Nike ya ini ada anti tarik magnet ya gue gak tau anti tarik magnetnya beda sama yang UA biasa atau sama aja gitu terus ini juga ada skillnya CJ Wall 20% apa namanya batalkan tambahan landmark ya nah disini ada paket kartu terbaru dan pendant gue belum lihat sini kartu terbarunya apa ya skillnya ya tadi sekilas doang gue kaget gitu karena gue kaget event Star Candy cuk biasanya kan event Star Candy terakhir kali aja itu nunggu waktu 4 bulan ya ini event Star Candy sekarang yang ketiga cuma nunggu waktu ya kurang lebih kurang dari 3 bulan sih kayak 2 bulan 3 minggu mungkin ya terkali event Star Candy kan ya 2 bulan yang lalu kalau gak salah 2 bulan lebih lah ya gak sampai sebulan eh gak sampai 3 bulan maksud gue ini juga ada gem kostumnya si kartu baru ya seharga 150 ribu jadi kalau mau full power kalian perlu 300 ribu Star Candy siap ini gue gak tau nih exchange card buat apa ya gak tau lah gue gak tau nih terus ada versi summernya ya bukan topaz ini yang gue gak down eventnya ya ini di obrol juga ya kasihan yang udah beli jam kostum pake duit ini di obrol jam kostumnya star candy terus ada legendari screenshot oke siap berserta jam kostumnya jam kostum kedua ya oh iya kedua guys yang krokodil ya ini juga ada legendari pril wah mantep sih tapi harganya mahal-mahal banget ya untung-untung beras sama bensin lagi naik ini harga Star Candy juga ikutan naik nih mahal-mahal banget cuy ini apa nih legendari like choice book oh ini ini ya material legendari mungkin ya tapi ntar lah kita lihat di tab event material legendari apa yang diobrol ini evo twin star event card bulan kemarin ya kalau gak salah ya terusnya immortal jenny prestige ballet terusnya di apa namanya bagian spesial pendannya ada drag super dimension grid drop sama drag kitten pound fast gun dan titanium asal helmet dengan harga yang gak berubah dari event Star Candy beberapa waktu yang lalu ya ini ada HPI kutuk ada bubble HPI ada pendant gagal di harganin 60 ribu sangat tidak penting ya lah ya ini sangat-sangat mahal sih guys gue rasa kalau kalian cukup ya walaupun kalian cukup ya modalnya ini sangat-sangat mahal buat dijangkau sih kalau kalian udah punya tabungan 100 ribu Star Candy ya oke lah cuman kalau kayak gue 56 ribu harus bakar diamond lebih banyak lagi gitu ya buat dapetin item yang eksklusif di Evo Star Candy saat ini gitu oke kita langsung ke tab base di karakter card ada apa ada Evo Naomi siap Evo Elise Evo Bele Princess Mayo Snow Queen Isabel sama Biskuit oke nih yang worth it menurut gue ya itu cuman si Evo Bele si di base-nya kalau saran gue kalau kalian mau ambil di bagian base-nya karakter card-nya yang paling worth it Evo Bele buat bangkrut terusnya biskuit buat puske jadi kalau kalian punya biskuit terusnya kalian punya family yang jelek itu bisa masuk ke family yang lebih bagus kalau kalian punya kartu ini karena lebih memudahkan kalian buat puske pakai kartu biskuit gue sampai sekarang puske pakai biskuit masih terusnya di bagian base pendant ada magnetic copy drone ninja drone paint grid drop sus grid drop shield sus dan landmark sus dan teleport drawing equipment trapsus trapsus bagus ya buat supaya hancerong mungkin gue bakal ambil nanti tapi gue mikir dulu mau ngambil atau enggak ini btw semuanya digabung ini rata-rata penan sepatu sama landmark ya aduh enggak ada sih enggak ada yang worth it sama sekali enggak ada yang worth it sama sekali yang lu mesti ambil di event base pendant kalau kartu masih ada dua tadi si evo bela sama biskuit kalau pendannya meh banget sih enggak enggak ada yang worth it buat diambil menurut gue skip aja terusnya di bagian spesialnya juga sebenarnya banyak yang bisa lu ambil di bagian spesial cuma harganya itu loh yang tergolong tolol gitu ya game kenapa mahal mahal banget gitu ngerilis harga dari sebuah item star candy beberapa apa seris terakhir gitu ya di event star candy biasanya kan paling mahal kalau gak salah 65 ribu ya di bagian pendannya sekarang udah naik jadi 100 ribu enggak tuh naiknya dua kali lipat ya terusnya di event nya juga ya enggak ada yang baru lah ya ini run nya sih menarik sih run juga bagian salah satu elemen penting juga ya setelah dirilis di game ini tapi ya lu kalau punya run bagus lu juga harus modal yang banyak ya soalnya run tuh mahal dia via diamond atau via duit ya kalau gak salah belinya disini ya dia belinya gak ada lagi hilang oke langsung aja kita ke tab kodex di kodex itu ada legend topaz summer ini kartu baru ya mungkin upgrade dari summer kalau dilihat dari namanya ini lumayan proper daripada summer gue harap seperti itu oke ini kita lihat skill pertamanya ada api aja oke oke bentar ini running text mengganggu banget kodex bisa gak diganti gitu ya tampilannya saat game dimulai 100% copy robot controller oke ini sama kayak summer oke ini ada super shield oke siap ada copy copy landmark juga ada exile oke kita baca langsung yang copy robot controller ini ada skill apa aja setelah lawan ray landmark oke 45% defense sebut marble mampus yomra gak bisa semena-mena nih udah ada tandingannya nih si legendari topaz summer mampus ini lebih gede gak persentasenya dari buffnya sp.hancerong kayaknya sih lebih gede persentase buffnya hancarong ketimbang persentase skillnya si topaz summer ini wah ini sih yang paling worthnya udah sisanya apa 60% defense oh ada 60% defense yang berbahaya juga jadi skill yang situasional kalau misalkan kalian ketemu kimun berarti kalian pilih sexy robot yang ketiga terusnya kalau kalian ketemu si yomrah kalian pilih smile robot pertama ya pokoknya robot 1 robot 2 robot 3 ini ada defense kurung penjara lawan juga kalau misalkan kalian lawan ya kart-kart yang punya skill kurung penjara ya pilih robot 2 oke ini bagus sih ini bagus sih sangat-sangat situasional dan ada skill yang penting banget buat meregam ke apa namanya keganasan si yomrah keimbaan si yomrah 45% defense terbut marble gue udah bikin gameplaynya pas pakai buff hancerong yang dimana itu bisa banget buat nahan yomrah sayang skill ini dipasangkan di spay hancerong yang dimana gak bisa ngelawan balik ya cuma bisa nge-defense doang tapi kalau misalkan ditaruh di legendari topaz summer ini gue rasa bisa ngelawan balik dibanding spay hancerong kalau dipasangin dikasih skill defense sebut marble ini ketimbang di spay hancerong terusnya juga dia di skill keduanya ada skill serangan dia saat lempar daru 75% pilih depan belakang dan lemparkan oh ini cuma maju mundur doang gak ada tonjoknya terusnya dia juga skill serangnya itu adalah tarik olimpik 4 blok ini tipikal skill serangan basic yang apa namanya GM keluarkan buat apa kartu-kartu meta saat ini gitu ini udah diterapkan ya pas kimun rilis lah ya game sering banget ngerilis tipe-tipe kartu serangan yang punya skill tarik 4 olimpik jadi ya oke ini oke banget sih buat apa merdam keimbaan si yomrah tapi ini kalau dilihat dari winret yomrah turun 2 peringkat jadi ketiga guys legendary thrill jadi pertama oke siap tapi masih gak ngurangin kengerian dari kartu itu ya tapi karena ada legendary topas ini harusnya bisa meredam lah sedikit lah ya soalnya ada defense rebut marble ini salah satu skill penting buat counter yomrah nah ini berarti oh gak ada guys ya gak ada apa namanya hmm tadi kan ada material like choice box ya ini kalau dilihat di tab eventnya cuma ada 3 kartu doang yang apa namanya bisa diambil legendarinya gitu gak ada lagi yang lain tapi kalau kalian lihat di notice seharusnya ada pilihan lain tapi di tab event gak ada gitu pilihan lainnya cuma 3 itu doang aduh lagi dari topas berapa sih harganya tadi 150.000 star candy gue 56.000 jadi kurang lebih gue harus ngabisin sekitar 20.000 diamond mungkin buat dapetin 100.000 star candy ini PR sih gue bisa skip event meta selanjutnya oh iya gue belum baca summer doll kita baca dulu si pendan pendamping dari paket pembelian si topas summer di events arcandy ini saat lawan tiba daerah 70% fixed multiplayer kali 4 oh ini bukan kunci-kunci rat sewa jadi kalau misalkan lawan kalemah kita ini baru aktif skill ini jadi kali 4 kayak skill ishak supriyadi kayak gini juga gitu saat lawan tiba daerah tagih taman sewa 150% oke skill boneka sekaligus skill multiplier kali 4 ini sangat-sangat kombinasi yang bagus mungkin game ngeluarin pendan pendampingnya dengan skill seperti ini gunanya buat memahalkan harga sewa lemaknya si legenda topas summer ini karena dilihat dari skill emang kurang dari harga sewa lemak tapi kan ada tarik olimpik kalau misalkan lumayan di map terbaru tarik olimpik bisa ngelipatin ganda area yang kena olimpik itu lebih besar ketimbang di map lama bisa kali 5 atau 20 gitu seharusnya skill yang pendan pendamping ini gak perlu lagi tapi ini juga bagus gratis ini juga gak bayar pembelian paket dari topas jadi gak apa-apa jadi kalau misalkan kalian bawa pendan itu kalian gak usah bawa pendan spesif drawing lagi seharusnya bawa pendan drawing yang lain aja gitu kayak drawing excel tapi ini udah ada excel mungkin drawing lain lah yang kalian punya juga udah oke gitu ya ini warit sih warit kartunya buat di ambil apalagi kalau kalian udah jengah gitu main Yomra atau kalian gak punya Yomra terus yang mau counter pakai kartu lain ya ini pilihannya satu-satunya legend topas summer oh ya kita bahas kostum jam topas ini apa skillnya kita lihat topas ini skillnya saat tiba daerah selamat turun 65% hapus pasangan dan summoner di dalam line ubah lawan wah gokil skillnya si Elise ya Elise sama Cindy dikasih oh sama si kretong juga dikasih di kartu ini di jam kostum kalau dilihat dari visual gak berubah ya sayang sekali padahal skillnya bagus tapi visualnya gak dirubah sama game inilah bukti kemalesan game merubah visual dari sebuah kartu recolor gitu ya rumah sih samain aja jadi wedding aja gitu visualnya biar kelihatan mewah gitu ya mentang-mentang dapat bisa dari gratis di star candy jadi disemenang-menain visualnya berak emang ya ini bagus banget sih buat dipasangin di kartu ini ya melihat dari skillnya tadi cocok banget gitu kelar sih ini Yomrah kalau misalkan ketemu kartu ini harusnya ya kalau gak boncos gitu maksudnya bukan kelar sih lebih tepatnya bisa ngimbangin lah atau bisa ngalahin juga karena kan defense rebut marble itu sangat-sangat mengerikan banget gitu buat Yomrah kalau kita lihat dari bufain cerong ini berapa persen sih coba bufain cerong ini oh 50% berarti 5% lebih gede presentasenya ketimbang skill defense rebut marble milik si topaz summer tadi betul 5% tipis lah ya cuman intinya skill itu ditaruh di kartu yang sesuai yang bisa nyerang balik si Yomrah kalau supaya hancur nyerang balik gitu ya main aja bingung pakai kartu ini ya jadi langsung aja kita ini apa membandingkan gitu ya membandingkan gacha di 50 diamond sama 10 diamond gue akan tes ke kalian biar kalian bisa dapat referensi mau gacha di 50 diamond atau 10 diamond tapi ya seperti yang gue sering bilang di advanced ini lebih baik lulu gacha di 50 diamond karena presentase dapat lebih banyak star candy emang disitu dibanding di 10 diamond nah dapat 700 dari gila ini apakah rednya bukan 1 banding 4 lagi di advanced candy terakhir bukan 1 banding 4 kalau gue lihat itu 1 banding 8 kenaikannya hampir 2 kali lipat dibanding start di tahun lalu red ya bagus lah ada peningkatan ya oke langsung aja gue akan coba di 10 diamond 1000 ini bakal lama sih cuman gak apa-apa lama durasi video dari klannya banyak oke berarti gue akan tadi berapa ya modal awal lupa aku ya pokoknya nanti stop di 27400an oh iya tadi harusnya gue ambil dulu ya dari hadiah kayak bodoh ulang 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 oke 2000 ulang berarti gue akan stop di 27 eh iya 27000 diamond sekitar segitulah ya oke let's go oke watermelon cube 70 star candy tuh dapetnya pasti basicnya 70 star candy kalo yang di 10 diamond kalo misalkan yang di 50 diamond basicnya dapet 300 star candy dan paling gedenya 500 eh bukan paling gedenya midnya midnya 500 paling gedenya ya bisa sampai puluhan ribu star candy gue sih paling gede baru dapet sekitar 5.000 star candy kalo gak salah apa 10.000 juga pernah kayaknya deh lupa lupa inget oke 100 star candy iya sih kalo diliat dari ke worth it and event star candy ketiga di tahun ini lebih worth it yang star candy kedua ya di tahun ini ada vampire dd-nya dari segi card maupun pendant juga kayaknya lebih bagus di itu walaupun harganya juga gak jauh beda cuman vampire dd-kan sampai sekarang itu kartu masyarakat banget sangat disukai banget dan gampang banget ngasih win 5 ke player rakyat jelata kayak gue gue udah win eh win 5 sorry win 9 maksud gue win 9 pake vampire dd udah kayak 5 kali lebih ada kali pake vampire dd karena karena mekaniknya simple dan pas win banget apalagi counternya belum terlalu banyak juga baru ada di beberapa card doang kayak CJ wall yang anti tambahan landmark sekarang ada di rune di event star candy seri ini gm ngerilis di rune seharga 70 ribu star candy tadi oke gue akan berarti di 27.575 tadi ya siap kita coba 1000-1000 diamond aja dulu karena kalau misalnya nyobanya 2000 diamond kelamaan bisa sampai malem ini video ya oke siap susah juga ya susah juga kan kalau lo perhatiin ya tuh 700 lo hoki banget sih kalau dapet 700 di 10 diamond ya karena tadi gue bilang ya paling basic aja di 50 diamond dapet 300 gitu lo bayangin dapet 10 diamond eh dapet 700 star candy di 10 diamond berarti berapa kali lipat tuh dapet ya oke siap kip banget sih ini kalau sering dapet 700 di 10 diamond ya berarti total gue udah dapet dapet 2 kali ya 700 diamond oke ini gue udah ngabisin 1000 diamond kita lihat hasilnya berapa star candy yang gue bakal dapatkan gitu ya kalau lebih dari 2000 sih hoki jatuhnya wuuu 3000 lo liat tuh 3000 guys tapi ini bisa dapet 2 kali lipat lebih gede ya kalau kalian gak cahaya di 50 diamond jangan terilusi ya jangan tergenjutsu sama harga murah 10 diamond di jackpot biasa coba nih gue bandingin ya 1000 diamond di 50 diamond dapet berapa star candy gitu oke let's go 500 tuh nah ini paling kecil ya 300 diamond nah oke 50 500 oke 300 50 ribu gold 500 legend dari cube 75 500 siap 50 50 3 kok lebih banyak dapet goldnya 500 diamond eh kelebihan kelebihan sorry kelebihan 50 diamond oke langsung aja kita lihat hasilnya berapa eh bener gak sih tadi iya bener kan iya bener-bener udah ngabisin 1050 kelebihan 50 gak apa-apa ya ih bedanya cuman sikit cuy dapetnya cuman bedanya 1000 doang cuy gila ya gila ya dapetnya beda dikit doang gitu ya yaudahlah pilihannya ada di tangan kalian ya intinya tadi gue udah ngebandingin 1000 diamond di 50 sama 1000 diamond di 10 diamond bedanya cuman tipis ya beda 1000 diamond kalian silahkan pilih mau gacha di 10 diamond atau 50 diamond itu pilihan kalian ya tapi saran gue sih mendingan bar-bar aja di 50 diamond karena ya sebenernya hasilnya beda ya beda lebih baik di 50 diamond ketimbang 10 tapi terserah kalian mau gacha di berapa diamond ya yaudah intinya sih event startkney ini mahal-mahal banget harga itemnya kalian pikir-pikir lagi apalagi kalian yang punya budget di bawah 100 ribu ya itu ya gak dapet apa-apa anjir gak dapet apa-apa asli event pendantnya aja ini hampir di angkat tuh 60 ribu 60 ribu gila tuh hampir di angka 100 ribu gitu jadi gue saranin sih yang punya budget di bawah 100 ribu mending skip aja sih tapi boleh juga sih dikejar cuman ya gak ada apa pendant-pendant yang recommended banget sih buat kalian ambil gitu ya atau pendant-pendant sampingan yang gak harus kalian miliki terburu-buru gitu ya mendingan di event pendant lebih baik ya bisa down di sekitaran angka 7 ribu sampai 6 ribu diamond tapi kalau di event star candy dan lu punya modal cuma 66 ribu pengen ngambil si pendan si apa namanya drag super dimension great drop shoes yang punya harga 100 ribu itu kalian perlu ngumpulin sekitar 34 ribu lagi yang dimana itu bisa ngabisin sekitar ya lebih dari 6 ribu mungkin ya bisa aja gitu jadi ya sayang sih star candy kalian mendingan skip aja sih kalau misalkan star candy kalian gak cukup terus ada emang kalian pas-pasan mendingan skip aja tabung terus sampai star candy terakhir di tahun ini harusnya ada event star candy lagi ya sekali lagi di tahun ini buat top iya menurut gue di spesialnya paling worth it ini ya rune ya rune sama topas si topas summer ini sisanya ya bisa kalian skip lah ya ya sama pril sih pril juga worth it ya buat kalian yang gak punya vampir jadi pril juga worth it cuman harganya ya sama-sama mahal semuanya serba mahal lah intinya jadi kalian harus siap diamond siap juga tabungan star candy awal kalian itu saran gue buat kalian yang mau ngikut event star candy kali ini ya yaudah kalau kalian suka dengan video-video gue jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di next content guys bye stephanel selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih.